Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tak lupa anak-anakku sekalian yang kami banggakan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita bisa kembali lagi untuk melaksanakan pembelajaran SKI kelas 5 Bab 2 tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim Untuk itu mari kita awali dengan berdoa bersama Semoga kegiatan kita ini mendapatkan berdoa dari Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Salawat Nariya 3 kali Agar hati kita tenang Hati kita bersih Lunak Sehingga kita bisa menerima ilmu dengan baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati antara suku Khosraj dan suku Aus seperti itu beliau mengajarkan sahabatnya untuk tidak meyakiti dan memerangi agama lain di Madinah selama mereka mau hidup berdampingan secara damai sikap Nabi ini menunjukkan kemuliaan Nabi sebagai rahmatan lila alamin sekaligus contoh sikap kenegarawan ya sejati jadi Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan kepada para sahabat ya untuk selalu menghargai orang lain ya bahkan terhadap agama yang lain kejuali kalau ada orang kafir yang menyerang maka kita itu boleh menyerang balik ataupun memerangi mereka akalat tapi ketika ada orang kafir atau non muslim yang tidak menyakiti kita ya tidak menghina agama kita maka dilarang untuk membunuh memerangi mereka hukum bagi orang yang orang muslim ya hukum bagi orang muslim yang memerangi atau membunuh orang non muslim yang tidak menghauh kita itu sama halnya kita memerangi orang muslim yang ada ataupun saudara kita sama seperti itu setelah membangun masjid Masjid Nabawi Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin Mekah ya yaitu Muhajirin dan kaum muslimin Madinah atau kaum Ansor Nabi Muhammad SAW menganjurkan persaudaraan ini bukan atas dasar darah keturunan yang sama melainkan A akidah dasarnya akidah bukan yang lain dasarnya itu untuk membangun persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin yaitu A akidah sama-sama agama Islam Nabi Muhammad SAW membuat undang-undang yang mengatur orang-orang Muhajirin kaum Ansor dan kaum Yahudi yang bersedia hidup saling berdampingan undang-undang tersebut dinamakan yaitu Biagama Madinah jadi setiap negara itu mempunyai aturan ataupun undang-undang ya nah undang-undang di Madinah ini dinamakan Biagama Madinah undang-undang tersebut disepakati pada tahun 623 Masyai atau tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kata Madinah ada pun isi Biagama Madinah sebagai berikut yang pertama kaum Muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai bebas memeluk dan menjalankan ajaran agama masing-masing jadi yang agama Muslim yang meluk agama Muslim yang Yahudi yang meluk agama Yahudi gitu dan tidak boleh saling mengganggu ini aturannya yang kedua apabila salah satu pihak diperangi musuh maka mereka wajib membantu pihak yang diserang musuh jadi seperti ini ketika orang Yahudi itu diserang oleh kaum yang lain maka orang Muslim Madinah wajib untuk membantu pihak Yahudi sebaliknya apa seperti itu ketika kaum Muslimin Madinah diserang oleh kaum kafir Quresh karena seperti itu maka kaum Yahudi wajib untuk membantu pihak kaum Muslim Madinah seperti ini ada keterkaitan antara satu sama sama kaum Muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama jadi kaum Muslimin dan Yahudi ini saling tolong menolong saling toleransi saling tolong menolong dalam menjalankan hak-haknya dan kewajibannya untuk kepentingan bersama contohnya katakanlah di dalam kaum Muslimin ini mengembangkan negara mengembangkan negara dalam hal perekonomian ataupun politik maka orang Yahudi pun juga wajib saling membantu meskipun berbeda agama Nabi Muhammad s.a.w. adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah apabila terjadi perselesian antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin maka diselesaikan kepada pengadilan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin tertinggi jadi apabila ada perselisian antara kaum Muslimin dan Yahudi maka diselesaikan dengan lewat persidangan yang memimpin persidangan yaitu Nabi Muhammad s.a.w. kenapa kok beliau karena beliau ini merupakan orang yang bijaksana ketika kaum Muslimin salah maka ya bersalah kaum Muslimin tidak membelah kaum Muslimin yang salah akan tetapi sebaliknya ketika Yahudi yang salah ya sih Yahudi yang salah harus bertanggung jauh bertanggung jauh gitu dengan disahkannya perjanjian ini maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan suatu negara yang makmur melaksanakan pemerintahan dan penguasa penguasa mayoritas adalah orang-orang Muslim sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam jadi sempat di Madinah itu dijadikan negara Islam Madinah kesimpulan dari piaga Madinah yang pertama telah berdiri suatu pemerintahan negara Islam Madinah yang secara langsung Nabi Muhammad S.A.W. sebagai kepala negara Islam Madinah jadi kepala negara itu presidennya atau rajanya yaitu Nabi Muhammad S.A.W. yang kedua seluruh penduduk adalah semua warga masyarakat Madinah baik dari kalangan kaum Muslimin maupun Yahudi nomor tiga undang-undang Madinah adalah undang-undang tertulis yang disepakati bersama antara Nabi Muhammad S.A.W. dengan seluruh penduduk Madinah Wallahu A'lam Bishawab itulah segelumit tentang biagam Madinah jadi mungkin minggu depan kita akan membahas tentang persenjian Hudaibiyah berkait dengan perjanjian antara lanjutan tentang perjanjian non-Muslim dengan Nabi Muhammad S.A.W. maka kita tutup dengan doa semoga sedikit materi ini menjadikan ibruh untuk kita bisa menghasabah untuk kita bisa menghargai orang orang lain bismillahirrahmanirrahim walang terima kasih selamat menikmati